selamat menikmati guru SMP Negeri 2 Karangannya di Kabupaten Nengawi nah kita kali ini ketemu lagi dengan arah sumber kita yang luar biasa istimewa yaitu Bapak Didik Suhadi PSD dia adalah dulu aktif di birokrasi pemerintahan di Kementerian Pendidikan sejak dari Direktur sampai Sekjen lalu hijrah ke Kementerian Menko PMK sebagai deputi deputi ngurusi hal yang panjang pokoknya yaitu sepertinya ngurusi olahraga, budaya, dan sebagainya itu revolusi mental oke dan deputi apa Pak Didik dulu? revolusi mental, pemajuan kebudayaan, dan prestasi olahraga nah itulah, luar biasa dan sekarang sudah pensiun dan memwakafkan dirinya untuk mengurus Majelis Pendidikan Dasar Menengah PNF di Pimpinan Pusat Muhammadiyah nah tema kita apa? tema kita adalah bagaimana kita membangun pendidikan unggul buat Muhammadiyah tapi pendidikan unggul yang dimaksa tentu saja adalah pendidikan dasar dan menengah bukan pendidikan tinggi ya karena itu bukan tupuksinya Pak Didik kita sabar dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat bukan hadiah itu prinsip Alhamdulillah mana Pak Didik konsep pendidikan unggul ini apa yang harus kita lakukan Pak Didik? ya baik para penggemar suyantor.id dan seluruh hadini yang berbahagia jadi pendidikan unggul itu salah satu amanah dari Moktamar PP Muhammadiyah jadi kenapa kita harus mempersiapkan pendidikan unggul ini karena kita ingin bahwa generasi Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar menjadi follower tapi harus menjadi influencer berpengaruh policymaker yang mana tentu itu diperlukan SDM yang kuat yang hebat bukan hanya kuat akademiknya tetapi juga karakter dan religiositasnya oleh karena itu ini sangat sejalan dengan konsep kaya madalan bahwa pendidikan itu bukan hanya olah apa akademiknya saja tetapi juga nilai-nilai karakter nilai-nilai kesehatan nilai-nilai apa agama religius itu menjadi bagian dari bagaimana kita memberikan kompetensi pada anak-anak kita di sekolah madrasah Muhammadiyah sehingga konsep kaya madalan bahwa pendidikan itu ada ismuba ada isbulwaton ada IPM ada kapak suci itu setelahnya apa namanya bagaimana menurunkan dari konsep dalam bentuk implementasi pendidikan yang sesungguhnya oleh karena itu pendidikan unggul menjadi salah satu yang dicanangkan dan Pak Ketum sudah menyampaikan kepada kami sampai dengan H-1 Muktamar ke-49 dikitasmen akan saya takih berapa jumlah sekolah madrasah unggul di Muhammadiyah jadi oleh karena itu kami sudah menjun konsep dan kemudian berdasarkan pedoman dari PP kita terjemahkan dalam bentuk ketentuan paling tidak ada lima kriteria Pak tentang keunggulan didi Muhammadiyah itu oke perlu share gak? dalam? apakah perlu share Pak Wawo ini gak? enggak Pak cukup seperti ini aja Pak oke nanti kalau kalau pakai ini malah orang gak ngelihat kita Pak nanti ngelihat tulisan pertama tentang karakter kemuhammadiyahnya jadi kami menyusun kriteria ini untuk memastikan bahwa ajaran gaya madalan itu betul-betul dijalankan dengan baik ismubah ya tentang al-islam kemudian kemuhammadiyahan dan bahasa Arab itu menjadi apa ciri khas dari pendidikan Muhammadiyah karena yang lainnya kan setelahnya ikut kurikulum nasional Pak ini harus betul-betul dipastikan diajarkan secara disiplin dan konsisten karena ciri khasnya disitu nah tentu ini makanya kita akan buat semacam apa apa instrumen mungkin semacam portfolio atau assessment nasional yang kita gunakan untuk mengukur sejauh mana sekolah madrasa kita yang apalagi yang sudah di labeli sebagai calon sekolah unggul sudah melaksanakan ini kemudian yang kedua terkait dengan ekstra kurikuler wajib jadi IPM 10 ton tapak suci itu menjadi salah satu ekstra kurikuler wajib yang harus dilaksana oleh sekolah sebelum membuat ekstra kurikuler yang lain misalnya pencaksila tapak suci itu harus itu bagian dari yang harus diajarkan nah kalau misalnya nanti ada karate yang lain silahkan tapi tapak suci jangan tidak diajarkan karena itu bagian dari pembentukan karakter ya olah fisiknya supaya nanti apa kader-kader itu tangguh kemudian yang kedua keunggulan dalam manajemen dan organisasi jadi saya kira seperti kita ketahui bahwa sekolah-sekolah yang tangguh itu manajemen harus bagus artinya manajer skillnya kepala sekolah itu harus hebat dan bagi sekolah mama dia kalau hanya hebat di manajer itu tidak cukup itu harus punya kemampuan yang lain seperti leadershipnya yang hebat kalau di sekolah negeri kan apa filosofinya how to spend the money how to spend the budget kalau kita kan apa justru kita harus fundraising harus fundraising mencari dana kemudian merencanakan untuk kegiatan yang bisa menunjang layanan dan peningkatan kualitas jadi kriteria yang ada sekarang itu tidak cukup bagi untuk menjadi kepala sekolah madrasa Muhammadiyah yang tangguh harus dilengkapi dengan kriteria yang lain termasuk entrepreneurship dan komitmen yang tinggi tanpa entrepreneurship dia tidak akan bisa sukses menjadi kepala sekolah madrasa Muhammadiyah jadi oleh karena itu ini juga kriteria kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran dan pengajaran tentu seperti apa ada apa namanya itu hadis yang mengatakan bahwa apa namanya Ali bin Abi Talib mengatakan janganlah anakmu didik atau didiklah anakmu sesuai dengan jamannya jadi oleh karena itu ini menjadi salah satu hal yang harus kita pertimbangkan bahwa kita tidak bisa memberikan pendidikan anak kita seperti zaman dulu ketika kita masih belajar jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan sekarang mulai dari kurikulumnya sampai dengan metodologi pembelajarannya evaluasinya itu harus betul-betul kita berbaiki oleh karena itu saya berarti kebutuhan sekarang kebutuhan sekarang dan yang akan datang betul-betul Pak dan sekarang ini akan datang karena itu ini juga menjadi concern kami Pak kita di Muhammadiyah sudah akan menyusun kita sudah punya kurikulum sendiri Pak sekarang insya Allah nanti akan kami Pak ketum untuk melaunching kurikulum satuan pendidikan Muhammadiyah yang isinya adalah kurikulum rasional plus ya ya plus dan ini sudah kita drop finalnya sudah tinggal saya nanti tinggal kami tandatangani kemudian dilaunching oleh pimpinan pusat Muhammadiyah harapannya ini dalam waktu dekat bisa kita lakukan kemudian yang kedua dari sisi bahan acara pun kita sudah akan mulai untuk ini Pak math and science bilingual kenapa kita harus bilingual karena kita menyadari betul bahwa orang Indonesia itu kemampuan berkomunikasinya itu sangat lemah sangat lemah kita bisa lihat kalau ke Timur Tengah ke Eropa ke Asia pun ya ke Amerika itu rata-rata anak-anak kita SDM kita belum banyak yang bisa bersaing di apa yang high skill ya high educated itu sangat kurang jadi lebih banyak di low educated oleh karena itu salah satu faktornya di komunikasi komunikasi di samping itu kan kemampuan anak-anak kita sekarang generasi gen set ini kan bahasa asingnya jauh lebih bagus dibandingin zaman-zaman kita Pak karena gadget mereka kan rata-rata instructionnya dalam bahasa Inggris jadi paling tidak dalam bahasa Inggris jadi oleh karena itu ini harus kita fasilitasi dalam bentuk bahan ajar yang lebih apa lebih bagus untuk bisa meningkatkan mengoptimalkan kemampuan anak-anak kita jadi ini Pak ini yang saya kira tiga hal ini kemudian yang keempat itu terkait dengan etos satuan pendidikan nah di dalam ajaran Giam Adalan kita ada paling tidak ada lima etos yang harus kita apa kita yang menjadi inspirasi bagi kaum pendidikan Muhammadiyah pertama adalah tentang pergerakan jadi sekolah Muhammadiyah itu tidak boleh diam jadi tidak boleh masuk dalam zona aman sehingga dalam waktu kalau kita masuk dalam zona aman setahun dua tahun itu sudah ditinggal oleh sekolah-sekolah yang lain kemana sekarang apa sekolah sekolah yang diselenggarakan oleh lembaga lain termasuk pribadi-badi itu juga sudah mulai tumbuh luar biasa dan mereka rata-rata memang menyasar targetnya adalah masyarakat Islam yang ekonominya menanglah ke atas nah ini saya kira sudah waktunya kita betul-betul fokus ya tanpa meninggalkan apa namanya anak-anak yang kurang mampu tetapi kita harus sadar betul bahwa yang kurang mampu itu sekarang sudah ditangani oleh pemerintah pemerintah dengan memberikan biasa siswa yang besar SD itu sampai 42% SMP 36% kemudian SMA-SMK itu sekitar 24% itu berarti kan sudah di atas ini Pak di atas poverty index kalau kita masih fokus di situ saya kira menurut saya itu tugasnya pemerintah tugas kita adalah bagaimana menampung masyarakat Muslim menanglah ke atas yang sudah punya kesadaran tinggi terhadap pendidikan dan mereka ingin memberikan pendidikan anak-anaknya yang tidak hanya bagus di akademik tetapi juga di non-akademik jadi oleh karena itu ini saya kira etosnya yang berdahalan yaitu satu pergerakan ini saya kira harus kita laksanakan dengan baik kemudian yang kedua ilmu artinya namanya sekolah kita itu tidak boleh berhenti melakukan apa research and development sehingga pembaruan-pembaruan itu harus selalu kita lakukan harus selalu kita lakukan sehingga tidak boleh seorang kepala sekolah hanya mempedomani hal-hal yang dulu-dulu dia pelajari dia harus selalu melakukan apa namanya pembaruan kreasi agar bisa menawarkan sesuatu yang baru apalagi nanti dengan apa kebijakan makan siang gratis bergisi pak itu saya kira bagi sekolah-sekolah swasta ini harus menjadi tantangan baru karena kan gak mungkin anak-anak negeri nanti makan siang pulang kan gak mungkin pasti ada extra time yang itu untuk memperpanjang masa belajarnya nah tentu bagi sekolah swasta termasuk Muhammadiyah ini penting untuk bagaimana kita bisa memberikan layanan sehingga mereka tetap bertahan atau tetap memberikan putra putihnya sekolah di Muhammadiyah kemudian yang ketiga amal karena itu memang komitmen seorang kepala sekolah atau sekolah unggulnya harus betul-betul diniatkan untuk amal jadi tidak untuk yang lain-lain bagaimana kita memberikan SDM yang terbaik sehingga nanti orang-orang ini harus bisa menjadi pemimpin-memimpin masa depan yang berkarakter yang jauh dari korupsi jauh dari AKN jauh dari hal-hal yang yang bisa menghambat pembangunan kesejahteraan dan kemahmuran rakyat Indonesia lain-lain tentu harus kita siapkan dengan baik kemudian yang keempat itu tentang ini Pak pembaharuan jadi namanya kreativitas dan inovasi itu harus menjadi bagian dari pendidikan Muhammadiyah seperti Steve Job mengatakan the only way to win is innovation katanya begitu kalau Steve Job jadi kalau kita enggak berinovasi ya tentu kita akan kalah dengan bersaing dengan lembaga-lembaga lain nah kemudian yang kelima itu berkemajuan saya kira kita seperti kita ketahui bahwa pendidikan Muhammadiyah ini kan salah satu perintis pendidikan Islam modern jadi oleh karena itu kita harus selalu berinovasi melakukan pembaruan-pembaruan sehingga pendidikan Muhammadiyah selalu menjadi bagian dari yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyekolakan putra-putrinya di pendidikan Muhammadiyah itu Pak empat etos yang ada lain itu yang saya kira kita akan lakukan terus mungkin itu yang empat dulu mungkin lima-six bisa kita bahas nanti lebih detil di episode berikutnya ya oke jadi ini kita sudah membuat ini ya bocor alus tentang etos untuk episode berikutnya dan saya juga sangat sepakat setuju bahwa Muhammadiyah harus punya sekolah-sekolah umur untuk mengantisipasi bonus demografi generasi mas tahun 2045 walaupun pendidikan kita secara nasional saya kira tanda-tanda kesana itu masih harus diperjuangkan dan ini Pak Didik bahwa ada statement yang sangat perlu kita perhatikan dan sesuai dengan arah sekolah umur kita itu adalah bahwa anak didik kita itu harus disiapkan untuk perubahan ke depan yang sangat sangat mendadak sangat sangat seperti VUKA itu kemudian komplek dan ambigio seperti itu apa yang terjadi yang terjadi adalah orang-orang yang bisa bertahan untuk saat ini itu orang yang sadar akan ada perubahan hanya bertahan tidak maju dan tidak miskin orang yang bisa bertumbuh bisa berkembang itu adalah orang yang bisa mengantisipasi perubahan bayangkan oleh karena itu kumpul-kumpul kita dan sebagainya itu harus menang itu penting dan tentu saja insya Allah bisa Pak Didik dan betul bro ya bibit-bibit unggul kan sudah ada seperti di gunung itu ada betul ya bro ya sudah banyak sekolah madrasa kita yang yang saya kira ini menjadi apa embryo untuk pendidikan unggul Muhammadiyah dan saya sudah identifikasi kira-kira hampir ada tiga ratusan lah tentu nanti akan kita skrutinasi lagi seperti tadi seperti yang tadi kita bincangkan mungkin layer-layernya harus kita buat untuk memastikan supaya pentahapannya jadi jelas dan tentu pembinaannya juga akan sangat berbeda yang layer di atas dengan layer yang di bawahnya jadi oleh kanan ini kebutuhan juga akan beda nah ini saya kira akan kita ini Pak akan kita termasuk propianto nanti yang kita mohon untuk bisa memberikan penguatan-penguatan motivasi sehingga mereka betul-betul bertahan atau paling tidak meningkat justru menjadi sekolah unggul yang memang kita hidam-idamkan itu insyaallah Pak Didi dan saya kira penting itu klaster ini itu dibagi tiga lah atau berapa itu supaya pembinaannya itu lebih gampang sesuai apa yang dia butuhkan dan ada kesempatan ya klaster bawah mesti naik kelas ke atas dan seterusnya dan yang biasa juga bisa masuk ke klaster yang bawah dan insyaallah bisa Pak Didi dan baiklah para pemirsa ya Pak dan para pemirsa terutama warga Muhammadiyah yuk kita dukung Mas Ridik Tasman untuk membentuk sekolah unggul di Muhammadiyah dan tentu saja kita ketemu lagi minggu depan Pak Didi untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan supaya ada feedback dari stakeholder kita terima kasih Pak Didi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh makasih Pak makasih sama-sama Terima kasih Terima kasih telah menonton!